hai oke kali ini kita akan masang holder di jepiter ini merek Holdernya PM5 ya guys ya dari Thailand ada informasinya langsung kita buka nah jadi dapet ini dudukan kunci L sama baut L nah dapet karet juga dua nah langsung aja kita rakit ya guys ya nah ini kena dudukannya nih ini yang gede buat sepion nah yang kecilnya buat disini kita pencelin aja soalnya udah masuk botnya biar ada sedikit space kayak gini coy nah itu buat biar ini bisa muter nih nih karena ada drag di dalamnya jadi kalau pengen permanen kan harus dibuat yang kecil terus pernya dicapot dan mau dipasang aja bautnya nah berkira kayak gini ya guys yang kalau udah kepasal nah disini ada AP ini lampnya diterusin guys nah disilah salah sisi sini soalnya dapet dua sama semua bentuknya ini di bawah bebas di bawah mau di atas penting masangnya sama nah ini kan udah pasang nih ini gua nggak kencangin sengaja nah gua bila sepionnya dulu ya guys ya nah disepion pastiin bautnya ini ada dua yang atur di atas yang satu di bawah kalian bautnya harus ada dua supaya ntar biar ininya kencang juga biar nggak terlalu mentok ke bawah kena speedo nah pasangnya gini guys nah ini posisinya yang atasnya udah puter ulir paling atas kerja mentok kalau udah kayak gini udah taruh di atas aja buat yang ini nah ininya ke atasin dan pasang kayak gini guys nah terjadinya kayak gini oke sebelum lanjut ke motornya kita pasang dulu lemnya disini coi pasang disini ini sesuaiin jangan takut salah nah kalau kepasang kalian tekan-tekan dulu nah ini udah kepasang lemnya karetnya ini juga di sisi-sisi di sini udah ada karet guys tuh di pinggir-pinggir sini udah ada karet nah ini udah ada karet aja tuh kalau kalian nggak percaya dulu udah ada karetnya tuh pinggir-pinggiran jadi tinggal pasang yang di tengah aja jadi aman buat HP nggak terlalu enak kan yang ini juga kita pasang kita langsung ke motornya nah ini kita pengen pasang ya guys ya nah pastiin baut elnya yang disini dikendorin dulu coy biar supaya pas muter sepionnya nggak mentok nah baut sepion beratnya udah masuk tinggal kita sesuaiin sama yang sebelah kanan sepionnya guys kita ratain nah ini ulirnya kita keatasin dulu yang disini nah supaya order bisa diputer dan baru kencengin coy sebelum kencengin setangnya lurusin dulu coy supaya bisa dipasang dan rapi kira-kira posisinya begini coy kalau udah dipasang kalau udah kenceng nah sekarang kita kencengin aja langsung kencengin baut yang bawah dulu kalau dia maha puternya searah jarum jam oke tahan spionnya supaya nggak ikut muter kalau baut bawah udah kenceng sekarang yang atas kita kencengin coy sama puter searah jarum jam terus pasin juga dulu posisinya supaya enak dilihat kalau udah kenceng kita ambil koncilnya coy nah kita kencengin sebelah sini supaya dinetap nggak gerak coy jadi tetap lurus tegak nah kalau udah kenceng jangan terlalu paksa jangan terlalu kenceng juga guys kebaik takutnya doll doang tapi ini belum ada doll sih aman kalau udah gue kencengin juga nah sekarang kita coba taruh HP dulu ya guys ya kita tes nih HP nya nah kita pendorin dulu supaya dilebar di sini pocok x3 pro masuk ya yang HPnya segede gaban seberat batu batak masuk dan gitu udah gitu nggak jatuh coy udah ngebut di kecepatan 80 juga aman terus nerobos lubang juga makanya soko bocor nah iya lupa ini HP nggak bisa masuk karena ada tonjolan di bagian belakang ya coy kita lepas dululah casingnya supaya bisa masuk nah udah tinggal kenceng aja coy beratnya jangan takut lecet atau apa kan udah dipasangin karet tadi kanan kiri depan belakang ada coy nah begini penampakannya kalau buat lihat map coy nah ini keras banget cok nggak bisa dicabut sama sekali jadi kalau dari keambil rampasan orang juga nggak bakal mungkin coy kecuali masangnya kurang kenceng baru kena di sini udah gue coba gue udah tarik-tarik tuh ya sekuat tenaga ini coy tuh nggak ada patah nggak ada ngelos nggak ada apa nggak ada copot aman lah pokoknya nah ini nih itu yang jarang orang tahu di sini ini juga bisa buat ngerekam ya coy ya aman ini coy ngerekam disini pokoknya antik lah nggak geter lah bagi yang suka speeding di antasari cocok nih holder ini coy jadi dia punya sepes biar kagak geter coy gue ngerekam pakai 3 pro lensa ultrawide aman geternya paling cuma kalau ada anjlogan kalau ada apa gitu jadi dia nggak terlalu geter banget coy nggak kena mesin banget soalnya ada sepes cetek-cetekan itu yang ranggang yang oblak-oblak gitu dia biar meredam getaran tapi yang oblak-oblak itu sih aman cuma oblak dikit doang gitu gublak-gubrak tapi nggak copot kalian kecengin aja baut eleng di belakangnya itu supaya lebih aman lagi nah kalau lompain aman lagi ya permanenin aja tadi caranya dicopot pernya ganti baut yang lebih pendek nah sebelum gue bikin video ini gue udah ngetes juga coy ngerekamnya ada hasil rekamannya ya dan nanti kalian tonton saya akan kasih tau rekamannya di akhir video nah kita lihat dari bawah kalau dari bawah sih jauh ya coy sama sepedo jadi agak ngangkat dikit dia cuman nggak terlalu ngangkat banget jadi pas lah dilihatnya locknya juga cakep nah sekali lagi ini diterik-tarik juga susah coy ini gue contohin ya tuh ini gue tarik cuma oblak-oblak gitu doang nggak lepas tuh aman lah pokoknya nah oke nah sekarang lu pempa ada lihat videonya kan yaudah lah langsung gue kasih tau lah nah ini videonya cuman vertikal jadi ada rada ini apa ada garis hitam-hitung gitu sekanan kiri nah disini aman ya coy nggak geter karena gue pakai lensa ultrawide plus shoulder yang tadi jadi geternya kalau ada gajian doang doang nah ini gue jalan di 30 km ya 30 40an lah segitulah nah ini video pas keadaan lagi macet coy tonton aja lah masalah ya gak głah gak gitu ya gak gitu ya nggak gampang harus bingg kalo bisa ngayauか gitu ya setel ke seluruh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!